Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Emrudi Haetami Di video ini kita akan mempelajari Rumus jumlah dan selisih 2 sudut untuk cosines Karena kita di pertemuan sebelumnya sudah Menemukan rumus jumlah dan selisih 2 sudut untuk sines Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk menemukan Rumus jumlah dan selisih 2 sudut untuk cosines Jadi, teman-teman ingat lagi nih Sin alfa ditambah beta Sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta Ingat ya, sin cos cosin Kemudian kalau sin alfa dikurangi beta Yaudah berarti tinggal diubah aja di bagian ininya jadi dikurang Nah, selanjutnya Untuk menentukan rumus jumlah dan selisih 2 sudut cosines Teman-teman juga perlu mengingat kembali rumus sudut berrelasi Oke, di kuadran 1 ya Rumus sudut berrelasi di kuadran 1 Yang pertama nih, sin theta sama dengan cos 90 derajat dikurang theta Lalu, cos theta sama dengan sin 90 derajat dikurang theta Lihat ya, sin jadi cos Kalau kita menggunakan 90 derajat Cos jadi sin Kemudian kalau tan gimana, tan akan jadi cos Polanya semua sama tuh, 90 derajat dikurang theta Sehingga kalau cos gimana, cos akan menjadi tan Lalu, kan ada cos second theta ya Cos second maka akan menjadi second, kemudian second akan menjadi cos second Nah, teman-teman ingat lagi Nah, di video ini kita akan menggunakan rumus yang ini nih Yang sin alpha dikurangi beta Kemudian sudut berrelasi untuk sin dan cos Ini juga akan kita gunakan Baik, langsung aja Rumus untuk cos alpha ditambah beta Cos alpha ditambah beta Kalau kita gunakan rumus sudut berrelasi Yang tadi sudah kita sebutkan Cos theta itu akan sama dengan sin 90 derajat dikurang theta Artinya, ini kan sebagai theta-nya nih Ini kan cos alpha ditambah beta Anggap aja ini sebagai theta Maka cos alpha ditambah beta ini bisa kita ubah menjadi sin 90 derajat dikurang alpha ditambah beta Dengan menggunakan rumus sudut berrelasi ini Paham ya? Lalu, ini negatif dalam kurung alpha ditambah beta Kalau kita uraikan, ini negatifnya kita kalikan dengan alpha Maka jadi negatif alpha kan? Kemudian negatif kita kalikan dengan beta juga akan menjadi negatif beta Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin 90 derajat dikurang alpha dikurang beta Nah, lalu bentuk ini boleh kita ubah menjadi seperti ini Sin 90 derajat dikurang alpha dikurang beta Kita kasih kurung nih, 90 derajat dikurang alpha-nya Nah, teman-teman ingat lagi rumus sin alpha dikurangi beta Gitu kan? Sin alpha dikurang beta yaitu sin alpha dikali cos beta dikurang cos alpha dikali sin beta Dalam hal ini, alpha-nya itu adalah 90 derajat dikurang alpha Nah, ini kita anggap sebagai alpha Nah, ini kita anggap sebagai alpha Kemudian yang ini beta ya tetap beta Sehingga bentuk ini dengan menggunakan rumus selisih 2 sudut untuk sin Kita bisa ubah bentuknya menjadi sin 90 derajat dikurangi alpha dikali cos beta Bener nggak? Kan sin cos alpha beta Nah, alphanya ini 90 derajat dikurangi alpha Kemudian dikurang cos sin Gitu kan? Berarti dikurang cos 90 derajat dikurang alpha dikali sin beta Gitu Lalu, kita ingat lagi Sudut berelasi nih, cos theta sama dengan sin 90 derajat dikurang theta Disini ada sin 90 derajat dikurang alpha Artinya, ini sama saja dengan cos alpha Jadi, bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi cos alpha dikali cos beta Paham sampai sini? Baik, selanjutnya Sekarang yang ini, cos 90 derajat dikurangi alpha Berarti, teman-teman ingat Rumus sudut berelasi sin theta sama dengan cos 90 derajat dikurang theta Artinya, cos 90 derajat dikurangi alpha ini Bisa kita ubah menjadi sin alpha Gitu Sehingga ini dikurang sin alpha dikali sin beta Udah nih, kita menemukan rumus Jumlah 2 sudut untuk cosinus Selesai nih, rumusnya Kita tulis di bawah ya Rumus cosinus jumlah 2 sudut Atau rumus jumlah 2 sudut untuk cosinus Nih Cos cos sin sin Dan teman-teman perhatikan Di saat kita menentukan cos alpha ditambah beta Di sininya dikurang Nah, jadi berbalik nih Untuk operasinya Kalau di sininya ditambah, maka di sini dikurang Oke Lalu, kita bisa mencari cos alpha dikurangi beta Dengan menggunakan rumus ini Caranya gimana? Caranya, cos alpha dikurangi beta Berarti kita ubah bentuk ini nih Menjadi cos alpha ditambah negatif beta Ini kan sama aja sebetulnya ya Nah, sehingga Betanya di sini negatif Sedangkan beta di sini positif Yaudah, kita bisa gunakan rumus ini Cos cos sin sin Yaudah, berarti cos alpha dikali cos negatif beta Dikurang sin alpha dikali sin negatif beta Nah, di sini teman-teman ingat lagi Rumus sudut berrelasi untuk sudut negatif nih Sin negatif theta itu sama aja dengan negatif sin theta Kemudian cos negatif theta itu sama aja dengan cos theta Nah, perhatikan di sini ada cos negatif beta Berarti kita bisa gunakan rumus yang ini nih Sehingga cos negatif beta jadi apa? Jadi cos beta Sehingga di sini bisa kita ubah menjadi cos alpha dikali cos beta Lalu, ini ada sin negatif beta Berarti kita gunakan rumus ini Sin negatif theta sama dengan negatif sin theta Sehingga sin negatif beta ini kita ubah menjadi negatif sin beta Jadi kita tulis negatif sin alpha dikali negatif sin beta Nah, ini kan perkalian nih Kalau kita kali negatif kali negatif kan jadi positif Sehingga cos alpha dikali cos beta ditambah sin alpha dikali sin beta Nah, ini rumus untuk selisih 2 sudut cosines Jadi kalau jumlahnya rumusnya yang ini Kalau selisih rumusnya yang ini Sehingga kita tulis nih, kita rapihkan Berarti rumus jumlah dan selisih 2 sudut untuk cosines Yang pertama nih penjumlahannya ini kan ya Tadi sudah kita bahas Jadi cos cos sin sin Kemudian yang kedua, ini pun sama Cos alpha dikurang beta itu sama aja Cos cos sin sin Yang harus teman-teman perhatikan operasinya Pada saat disini dijumlahkan, disini dikurang Pada saat disini dikurang, disini dijumlah Untuk cos Untuk sin gimana? Nah, coba ingat lagi teman-teman Untuk sin, coba rumus sin Yang pertama sin alpha ditambah beta Apa rumusnya? Sin cos cos sin gitu ya Nih, sin cos cos sin Operasinya sama Ini penjumlahan, sini juga penjumlahan Lalu kalau pengurangan tuh Operasinya pengurangan, sini pengurangan Oke Jadi silahkan selanjutnya Teman-teman Pahami rumus ini Ya Biasanya kalau sudah dipahami Ngapalinnya gampang Gitu Baik, kita mulai untuk contoh soalnya Contoh satu Tentukan nilai cos 105 derajat Tanpa kalkulator Nah, ini kan bukan sudut istimewa ya Jadi kita bisa menentukan nilai cos ini Kalau kita sudah punya rumus yang tadi Cos 105 derajat bisa kita ubah menjadi Cos 60 derajat ditambah 45 derajat Bener gak? Jadi kan 60 derajat ditambah 45 derajat itu adalah 105 derajat Nah, artinya kita bisa menggunakan rumus cos alpha ditambah beta Yang ini nih Ini kan dijumlahkan ya Sehingga kita gunakan rumus yang pertama Ingat rumusnya Cos cos sin sin Berarti cos 60 derajat Dikali cos 45 derajat Gitu ya Dikurang Ingat untuk cos berubah nih Kalau disininya di jumlah Disini dikurang Jadi dikurang sin 60 derajat Dikali sin 45 derajat Lalu kita substitusikan Nilai perbandingan dari Cos 60 derajat Yaitu 1 per 2 Cos 45 derajat 1 per 2 akar 2 Sin 60 derajat 1 per 2 akar 3 Berarti kita kurang 1 per 2 akar 3 Dikali sin 45 derajat 1 per 2 akar 2 Udah tinggal teman-teman hitung nih Gunakan sifat-sifat bentuk akar Karena ini dalam bentuk akar 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 2 Berarti 1 per 4 akar 2 Kemudian dikurang 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 2 Berarti 1 per 4 akar 6 Karena ini sama-sama 1 per 4 Bisa kita faktorkan Sehingga 1 per 4nya bisa kita tulis di depan Kita kurung Akar 2 dikurang akar 6 Bisa kita tulis seperti ini ya Nah Masih ingat gak teman-teman Kalau gak ada jawaban seperti ini Misalkan teman-teman dikasih soalnya PG Gak ada jawaban seperti ini Maka tinggal teman-teman Ubah saja bentuknya Nah ini bisa kita tulis juga Dalam bentuk seperti ini Akar 2 dikurang akar 6 per 4 Sama aja Lalu pada saat bentuk ini tidak ada Bentuk ini tidak ada Maka kita kembali ke perhitungannya Dari sini Akar 6nya nih Akar 6 ini juga Kita balikin lagi Jadi akar 3 kali akar 2 Sehingga jadi 1 per 4 akar 2 Dikurang 1 per 4 akar 2 Dikali akar 3 Nah ini kan sama aja ya Nah ternyata yang sama itu Ada 1 per 4 akar 2 Iya gak? Sehingga kita faktorkan Jadi 1 per 4 akar 2 Berarti kita kurung Ini kan udah dijadiin faktor nih Maka ini Jadiin 1 Kemudian yang ini sisanya akar 3 Berarti kita tulis di sini akar 3 Jadi boleh juga ditulis seperti ini Masih gak ada juga Berarti boleh ditulis seperti ini Ya Jadi akar 2 dikali 1 dikurang akar 3 Per 4 Boleh ditulis seperti ini Jelas ya? Nah kita lanjut ke contoh 2 nya Tentukan nilai kos 90 derajat Ditambah beta Oke berarti Kos 90 derajat ditambah beta Maka kita gunakan rumus yang pertama lagi Karena ini ditambah Ingat rumusnya kos-kos sin-sin Berarti kos 90 derajat Dikali kos beta Gitu ya Dikurang Nah ini yang harus selalu diingat nih Dikurang Sin 90 derajat Dikali sin beta Kan gitu Sekarang Substitusikan nilai Kos 90 derajatnya Kos 90 derajat itu berapa? Kos 90 derajat itu kan 0 Ya berarti ini kita tulis 0 Dikali kos beta Karena kan betanya tidak diketahui Jadi tulis aja kos beta Dikurang sin 90 derajat itu 1 Dikali Sin beta Kan gitu 0 dikali kos beta Berarti kan ini jadi 0 Negatif 1 dikali sin beta Berarti negatif sin beta Sehingga 0 dikurang sin beta Ya negatif sin beta Gitu Selesai nih Ya enggak? Kalau kita gunakan rumus Jumlah 2 sudut untuk kos sin-sin Ada alternatif lain Banyak alternatifnya Misalkan nih Teman-teman mau pakai Yang tadi Rumus sudut berelasi Sebetulnya dengan rumus sudut berelasi Bisa kita selesaikan Ini kan 90 derajat ditambah Beta Kalau 90 derajat ditambah Berarti ini dikuadran 2 Ya enggak? Kos dikuadran 2 kan bertanda negatif Gitu Maka jadi negatif sin theta Ya Jadi menggunakan rumus sudut berelasi Sebetulnya lebih cepat Untuk soal ini Tapi kita kan lagi ngebahas Tentang jumlah dan selisih 2 sudut Untuk kos sin-sin Jadi kita gunakan rumusnya Sekaligus bisa kita gunakan Untuk membuktikan Bahwa Oh Pakai rumus ini pun Sama gitu Mau pakai rumus sudut berelasi Mau pakai rumus jumlah Dan selisih 2 sudut Sama gitu hasilnya Jelas ya? Kita lanjut ke contoh 3 Tentukan nilai kos 45 derajat Dikali kos 45 derajat Dikurang sin 45 derajat Dikali sin 45 derajat Nah ini Terlihat rumit Karena banyak Padahal mudah sekali Ingat tadi rumusnya Ini kan dikurang ya Berarti kita gunakan yang Rumus yang pertama lagi Kos alpha ditambah beta Sama dengan kos alpha Dikali kos beta Dikurang sin alpha Dikali sin beta Lihat nih Kos-kos sin-sin Ini sebagai alpha Ini sebagai beta Artinya alpha dan beta 45 derajat kan Jadi bisa kita ubah menjadi Kos 45 derajat Ditambah 45 derajat Sehingga Kos 90 derajat Kos 90 derajat Itu adalah Nol Mau pakai cara lain Misalkan ini kan 45 derajatnya Sudut istimewa Ngapain pakai rumus ini Silahkan aja Ini kos 45 derajat Itu kan Setengah akar 2 Kos 45 derajat Juga setengah akar 2 Jadi setengah akar 2 Kalian setengah akar 2 Dikurang sin 45 derajat Sama Setengah akar 2 juga Sin 45 derajat Setengah akar 2 Ini kan sama tuh Kalau kita kurang kan Jadi nol Sama aja Sekarang kita lanjut ke contoh 4 Jika alpha ditambah beta Sama dengan 60 derajat Dan kos alpha Dikali kos beta Sama dengan 1 per 3 Hitunglah sin alpha Dikali sin beta Nih Disoalkan udah ada nih Kos-kos sin-sin Yaudah otomatis Kita akan menggunakan Rumus jumlah Lagi-lagi kita gunakan Rumus jumlah Rumusnya Kos alpha ditambah beta Sama dengan kos alpha Dikali kos beta Dikurang sin alpha Dikali sin beta Kan gitu Alpha ditambah beta Ini 60 derajat Maka ini bisa kita ubah Jadi Kos 60 derajat Gitu Kemudian Kos alpha Dikali kos betanya Kan ini disoalkan udah ada nih 1 per 3 Maka kita ubah Kos alpha Dikali kos betanya Jadi 1 per 3 Kemudian Dikurang sin alpha Dikali sin beta Ini tetap Karena ini yang ditanya Justru kan Gitu Selanjutnya Ini kos 60 derajat Teman-teman kan tau nilainya Berapa nilai kos 60 derajat Setengah kan Kita tulis disini Setengah Sama dengan 1 per 3 Dikurang sin alpha Dikali sin beta Karena kita nyari sin alpha Dikali sin beta Pindahin aja nih Sin alpha Dikali sin betanya Ke ruas kiri Ini kan negatif nih Pindah berarti jadi positif Yang ini Pindahin ke kanan 1 per 2 nya Ini kan positif Berarti jadi negatif Sehingga jadi Sin alpha Dikali sin beta Sama dengan 1 per 3 Dikurang 1 per 2 Gitu ya Nah ini tinggal Gunakan konsep pecahan Untuk menghitungnya Jadi samakan dulu Penyebutnya Berarti penyebutnya 6 6 bagi 3 2 Kalikan dengan 1 2 6 bagi 2 3 Kalikan dengan 1 3 Jadi seperti ini 2 dikurang 3 Berarti negatif 1 Sehingga Negatif 1 per 6 Sehingga ini Sin alpha Dikali sin beta Itu sama aja Dengan negatif 1 per 6 Gitu Bisa ya Kita lanjut Ke contoh terakhir Contoh 5 Diketahui Sin A Sama dengan 3 per 5 Untuk A Sudut lancip Dan cos B Sama dengan Negatif 12 per 13 Dengan B Sudut tumpul Nih Kalau sudut lancip Berarti dikuadran 1 Kalau sudut tumpul Berarti dikuadran 2 Gitu ya Hitunglah nilai Dari cos B Dikurangi A Dan cos A Dikurangi B Oke Sebelum kita menghitung Cos B Dikurangi A Dan cos A Dikurangi B Kita Buat dulu Segitiga Siku-siku Ini sin A Sudah ada 3 per 5 Berarti kita juga Harus tahu Cos A Berapa Caranya kita Tinggal buat Segitiga Siku-siku dulu Ini kan sin A Kita anggap Disini A Kemudian disini C Untuk memudahkan aja Terserah Ini kasih huruf apa aja Terserah Karena yang diketahuinya Sudut A Sin A Ingat Sin itu rumusnya adalah Sin demi Gitu kan Jadi sin itu depan Permiring Depannya yang ini Berarti 3 Disini 3 Permiring Miringnya 5 Ini kan miringnya Berarti disini 5 Nah sehingga kita bisa menggunakan Teorema Pitagoras Untuk menghitung panjang AC Sehingga AC Sama dengan akar kuadrat Dari 5 kuadrat Dikurangi 3 kuadrat Jadi akar kuadrat Dari 25 Dikurangi 9 Maka akar kuadrat dari 16 Yaitu 4 Sehingga panjang AC Nya adalah 4 Kalau gitu Sin A nya 3 per 5 Berarti Kos A nya berapa? 4 per 5 Karena kos itu kan Rumusnya sami Samping miring Jadi ini 4 per 5 Nggak kita tulis disini 4 per 5 Lalu Yang keduanya Ini kos B Negatif 12 per 3 Negatifnya nggak usah kita bawa Karena kita hanya menghitung Berapa Sisi depannya Tinggal kita buat dulu Segitiga siku-siku Kita tulis berarti disini B Karena ini kos B ya Kos itu sami Samping miring Ini sampingnya Berarti disini 12 Ya Kemudian disini berarti 13 Lalu Panjang ini nih CD Misalkan ya Nah ini panjang CD Misalkan Ini ganti nih Bukan BC BC udah ketahuan Ini disini 12 Berarti CD Misalkan ya Kita coret nih CD Nah Ini untuk memudahkan aja Untuk menghitung panjang CD Kita bisa menggunakan Teorema Pitagoras Ya Dimana CD Sama dengan Akar kuadrat dari 13 kuadrat Dikurang 12 kuadrat Kan gitu ya Nah 13 kuadrat itu berapa 169 12 kuadrat 144 Dikurangkan Berarti jadi akar kuadrat dari 25 Akar kuadrat dari 25 itu adalah 5 Sehingga panjang CD 5 Nah Kalau panjang CD nya 5 Berarti Sin B Berapa coba sin B Sin B Ingat-ingat dulu Sin di kuadrat 2 Tandanya positif 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 Kan gitu ya Sin B itu Di kuadrat 2 Positif Berarti Kita tulis aja ini Depan Miring Jadi 5 Per 13 Positif ya Nah Nah kalau untuk Cos B Kan udah ada di soal tuh Negatif 12 Per 13 Atau boleh juga teman-teman Lihat dari sini Samping Permiring Sampingnya 12 Miringnya 13 Di kuadrat 2 Cos itu kan negatif Sehingga negatif 12 Per 13 Nah tinggal kita Substitusikan angkanya Ke rumus Yang ditanya Disini ada Cos B Dikurangi A Berarti Rumusnya Kan Cos-cos Sin-sin Cos yang pertama Berarti cos B Dikali cos A Baru Ditambah sin B Dikali sin A Gitu Karena disininya kan B dulu baru A Nah kalau dikurang Ingat Kan berarti Ditambah Kalau untuk cos Ya Nah kita tinggal Substitusikan angkanya Cos B Cos B yang ini Negatif 12 Per 13 Masukkan ke sini Dikali cos A Yang ini 4 per 5 Ditambah sin B Yang ini 5 per 13 Dikali sin A 3 per 5 Oke tinggal hitung 12 kali 4 Berarti 48 ya 13 dikali 5 65 Ini negatif kali positif Negatif 5 kali 3 15 Berarti jadi Ditambah 15 Per 65 Nah ini tinggal Dijumlahin aja Negatif 48 Tambah 15 Berarti negatif 33 Per 65 Lalu Untuk cos A dikurangi B Berarti cos Cos Sin sin Cos A cos B Sin A sin B Gitu Kita sustitusikan cos A nya Yaitu 4 per 5 Cos B nya Ini negatif 12 Per 13 Sin A nya 3 per 5 3 per 5 Kemudian sin B 5 per 13 Nah ternyata hasilnya sama Gitu Ya Sama negatif 33 Per 65 juga Jadi untuk cos ya Tapi ini khusus untuk cos Cos B dikurangi A Dengan cos A dikurangi B Itu nilainya akan sama Khusus untuk cos Kenapa? Karena sudut berrelasi Untuk cos Yang positif dengan yang negatif Kan sama Gitu Tapi kalau untuk sin Beda Akan berbeda tanda Misalkan yang ini negatif Maka disini akan positif Gitu Jelas ya sampai sini ya Nah cukup dulu Pembahasan materi Untuk pertemuan ini Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa support channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih